Intro Penanganan inflasi menjadi perhatian serius pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundang Kepala Daerah Se-Indonesia untuk mengikuti pertemuan baik secara luring maupun daring guna membahas penanganan inflasi di Istana Negara Jakarta Senin 12 September 2022 Intro Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabren menghadiri secara langsung pertemuan tersebut di mana Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah tidak ragu mengalokasikan APBD untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak dari penyesuaian harga BPM Terlebih pemerintah telah mengeluarkan pahim hukum yang jelas tentang hal itu melalui peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Sementara itu Gubernur Sugianto Sabren mengungkapkan dalam upaya menurunkan inflasi hingga di bawah 5% sampai akhir tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan strategi 4K yakni keterjangkauan harga Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Selanjutnya Gubernur pun menggelar rapat koordinasi dengan unsur Sotkopimda serta instansi vertikal dan Kepala OPD terkait dalam rangka menindaklanjuti dan merespon cepat arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan inflasi Rapat koordinasi digelar selasa 13 September 2022 malam di Istana Isenggulang Sebelumnya sebagai bagian dari upaya penanganan inflasi juga dilaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID se-Kalimantan Tengah pada 25 Agustus 2022 TPID Kelimantan Tengah juga terlibat dalam berbagai rapat koordinasi dengan kementerian terkait pengendalian inflasi Tidak hanya itu Gubernur bergerak cepat untuk menekan laju inflasi yang melanda saat ini dengan mengumpulkan camat lurah dan kapala desa se-Kalimantan Tengah di Aula Jayantingan Kamis 15 September 2022 Pada kesempatan itu Gubernur berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa akan mampu meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat Rapat koordinasi pemerintahan desa yang mengangkat tema strategi pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa atau kelurahan tersebut dihadiri sekitar 4.178 orang termasuk diantaranya Babinsa, Babinkam Tipmas dan Ketua Tim Penggerak PKK Sekalimantan Tengah Pada hari berikutnya Jumat 16 September 2022 Gubernur kembali memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Aula Joyang Tingah yang dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah serta para petani nelayan pekebun dan peternak ayam dari Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah Sejumlah langkah antisipasi pun telah disiapkan untuk pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah yang meliputi langkah pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka pancak Termasuk di dalam langkah pengendalian jangka pendek antara lain melaksanakan pasar murah dan pasar penyeimbang di lokasi-lokasi strategis di setiap Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah Mendugaskan Satgas Pangan untuk melaksanakan operasi pasar secara periodik dan masif serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan secara tegas bagi para penimbun bahan pangan dan bahan bakar minyak BPM Gubernur Sugianto Sabren secara resmi membuka kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang yang dilaksanakan serentak di 14 Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah Acara pembukaan dipusatkan di gawasan Jalan Ais Nasution, Pelangkaraya Minggu 18 September 2022 dan diikuti secara virtual oleh Bupati Sekalimantan Tengah atau yang mewakili Kegiatan pasar murah juga telah dimulai di Kabupaten Baruto Selatan pada awal September 2022 lalu Sementara itu di dalam langkah jangka panjang Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP antara lain terdapat kegiatan sekuyan lombok atau gerakan menanam cabai rawit di halaman rumah ada pula aksi Gertam Babi Berkah yang dicanangkan Gubernur Minggu 18 September 2022 Gertam Babi Berkah atau gerakan tanam bawang merah dan cabai berkah dimulai pada lokasi Jalan Celikriwut kilometer 38 dengan luas lahan kurang lebih 30 hektare Ada pun varietas bawang merah yang ditanam pada kegiatan tersebut adalah Bima Berbes dan cabai adalah varietas Ori 212 Upaya pengendalian inflasi masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bulan September 2022 dan untuk beberapa waktu ke depan secara berkesinambungan Dalam kunjungan kerjanya di Sampit Kota Waringin Timur Wakil Gubernur Edi Pratawa didampingi Sekretaris daerah Nuriakin melaksanakan rapat pengendalian inflasi di rumah jabatan Bupati Sabtu 24 September 2022 malam Dalam rapat yang dipimpin Bupati Halik Kinur serta dihadiri Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur tersebut Wakil Gubernur Edi Pratawa menyambut baik dan mengapresiasi langkah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui gerakan membuka lahan untuk berjocok tanam dengan membantu alat berat eskavator Sementara itu keesokan harinya dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasaran dibuka pasar penyeimbang dan pasar murah di kantor Comat Baawang Kota Waringin Timur Gubernur Sugianto Sabran mengunjungi pasar penyeimbang dan pasar murah tersebut Minggu 25 September 2022 didampingi Wakil Gubernur Edi Pratawa Sekretaris Daerah Nuriakin Bupati Kota Waringin Timur Halik Kinur dan jajarannya serta sejumlah Kepala OPD dan TPID Provinsi Kalimantan Bukati Kota Waringin Timur Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Diбatasi! Terima kasih kerana menonton! Kepala OPD Kota Waringin Timur dan hitam dan menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!